Bisik-bisik, ya kan? Kau tuh nyimak banget sih itu, gimana nih? Oh, ini masuk pintu nih, baru nih Oh, powerplay nih, powerplay Gue kalau ngeliat YouTube tuh, gue kira dia dekor aja Diam doang, ya? Dia tuh opposite banget dari lu, kaya dia yang humble Apa ada ini? Ada empat, gila Kita gak pake intro-intro Gak usah, gak usah langsung aja ngobrol Gue takutin pada kagak kenal gue kok Kenal, kenal, kenal Siapa? Tamu kita, dia tuh emang ngobrol Sebenernya gini, gue juga banyak-banyak Banyak jagoannya masing-masing di bidang masing-masing Gue juga gak bisa mendeskripsikan sih Tapi kalau di tongkrongan gue, anak-anak Harley gue Ada Harley Itu kalau bahas podcast, nama lu tuh selalu muncul Ah, kebetulan kan Lawrence Yes, Lawrence Loh, men, men Jadi gue awam sih soal podcast Salah satunya mau nanya lebih jauh nih, bi Lo kurang paham di situ, bro Lo ngerti Karena kita juga ada ide yang belum sempat jalan Untuk bikin podcast Gue konsultan nanti di sini Iya, bener Ini nanti ada V-nya ya Iya, iya Bukan V Iya lah lagi, iya lah Guys, sebenernya kita sempat nyoba pola audionya Kita adjust ke si podcast sih Cuma kan lebih seru lagi kalau si podcast ada konsep tersendiri Bener Udah di set Tapi gue, apa ya Emang sekarang sih orang-orang paling Kalau ngundang gue gitu atau ngobrol sama gue Pasti seputar podcast gitu Dan gak asing lagi emang ya Gue dari awal orang di situ gitu bikin podcast Cuma kenapa bikin podcast awalnya adalah Karena gue pengen siaran Pengen siaran radio gue Cuma gak diterima? Bukan, gue gak pernah apply Gue gak pernah kenal orangnya Gak ada link ya Sama kayak gue kok Gue kan pengen jadi Bener Dia juga Dia juga Kan kenal Raben Cuma gak diterima Gak diterima Temu gue gitu Dan itu gue pitching ke Makna Mereka suka Akhirnya ya Dua tahun kemudian Gue di Urben Ihh Ngomongin itu gitu Oh jadi Ceritanya lo ngajuin dulu tuh Ke Si Makna Dulu tuh gue Wartawan Amma Art Direkturnya Faiz Lu? Oke Faiz Indonesia Terus gue cabut gada-gada Amal pembokap lagi sakit-sakitnya Terus kayak Aduh Apa ini Gue di rumah deh Ngurusin dia gitu Cuma Ngurusin orang kan Gak kenyang loh Kayak duit dari mana nih Akhirnya gue pitching ide Bikin podcast lah Kemakna Mereka ada duitnya Gue ada idenya gitu Kawinin lah Ini bikin podcast Gampang kok Kurang dari Kurang dari 5 juta Lata-lata Yaudah ya bikin deh Yang lo host siapa Ya lo aja ya Gue ada sebulan Untuk nyoba casting Mereka gak mau Maunya gue Gue kayak Let's just do it Akhirnya Lahir tuh podcast Tadinya berarti lo mau jadi Producer Tadinya iya Kurang lebih kurang lebih Udah lah gue belakang layar Ayah lah gue bikin kontennya Jadi Yang ngomong orang lain Nah yang lo ajukan Kemakna Apa tuh yang uniknya Dari podcast content Kalian lo tuh Kartrack kayak gimana Karena waktu itu belum banyak kali ya Iya sih Dua tahun lalu bener Belum banyak kali ya Ada ada Adriana Kalbi Yang kayak Ya emang Ya bapak podcast gitu Cuman di luar itu Yang interview Ngobrol One on one gitu Kayaknya belum ada gitu Spotify for podcaster aja Saat itu belum ada Jadi makanya dulu gue di Soundcloud Gitu Berarti dia udah Ahead of the game Nah iya Untung-untungan kali ya Lo liat potensi itu Karena lo dengerin podcast-podcast luar Engga Gue bukan pendengar podcast gue Gue pendengar radio Gue pendengar radio banget Gue kayak Kalau dulu tuh gue dengerin kayak Ya radio-radio tuh banyak ngobrol ya Terus gue kayak Wah seru gila nih Orang ngobrol dibayar lagi ya kan Pas akhirnya gue ngobrol terus dibayar Kayak anjing cape juga ya Kayak ngobrol dibayar kan Cuman itu sih awalnya Bukan pendengar podcast Sampai akhirnya gue nyobain denger podcast luar Yang kayak Wah seru juga nih gitu Saat itu berarti MC juga belum tuh? MC belum gue Saat itu belum ya? Oke Kagok gue Bintang tamu pertama lu siapa? Yang lu Waktu itu gue Apa circle-circle? Circle Hernanda Putra sama Kinnan Pierce waktu itu Oke Iya Itu mereka berdua ngomongin sejarah makna Kedepannya gimana apa sekalanya macam Oke Kemudian bintang tamu dari luar Karena gue yang nge-host Gue bilang yaudah gue mau orang yang gue kenal dulu aja Oke Susah gue kenalan sama orang Langsung Yang berat gitu Kita juga gitu juga sih Iya kan yang sering-sering Terus gue panggil waktu itu temen gue Petra Petra Siombing Setelah itu 2-3 episode kemudian gue kehabisan temen artis Dari siapa lagi ya Siapa lagi ya Siapa lagi ya Akhirnya harus kenalan lah sama orang-orang itu Gopar gue inget Gopar Terus siapa lagi ya Gopar udah ya Udah ya udah ya Jadi kayak dari situlah Ngebangun-ngebangun OPD juga kok kenalan sama orang ngobrol gitu Dari situ sih paling Titik Titik lu merasa bahwa Wah makna talk nih udah Nah record nice nih dimana-mana nih Apa tuh? Apakah gara-gara ada dunia tamu siapa? Gue rasa Pas podcast ke Pas Spotify kali ya? Pas masuk Spotify Pas masuk Spotify Gue inget Ini juga gue gak mungkin Kayak Urbende Lo gak mungkin besar dengan sendirinya Tanpa industri nya jalan juga gitu Tanpa brand-brand lain besar juga gitu Kayak Podcast gue naik gara-gara podcast lain juga naik gitu Karena podcast nya didengar gitu Jadi trend nya Trend nya barengan naik gitu Barengan naik ya Jadi gue gak pernah ngerasa kayak Wah gue sendiri ini diatas sana gitu Kayak Banyak coy yang lain yang kayak gila Gue seneng banget karena Misalnya Boleh nyebut brand gak sih? Boleh dong Kayak rapot kerja sama OPHD gitu Gue bilang kalo ke Candika kayak Anjing gue seneng banget lo kerja sama OPHD Soalnya dengan adek kayak gitu Berarti brand global Pizza Hut gitu Berani untuk taruh duit di podcast Betul Jadi ada kesempatan buat kita-kita yang kecil Maksudnya ya sih? Dan respect sih Gue ada podcast kecil-kecilan juga sama Kemal Oh ada Oh ada Kemal Pak Levy gue sama Pidabel Oke Itu juga beriklan juga Beriklan gak? Jadi udah boleh nih walaupun masih produk Oke Dari mana berarti? Kita sih Podcast belum ada sih Belum ada Jadi sih yang sponsor masih brand Masih kasih sepatu Cuma value nya lumayan Iya 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 Sepatu berapa gitu Jadi ya Iya sih gak ada yang nyangka sih Bisa podcast bisa kayak gitu Karena memang kalo bawa mobil Ya Itu lebih baik denger podcast Jadinya sekarang bener Iya Dan yang gue suka adalah Banyak orang-orang yang kayak Eh mari loh Iya 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 Nggak mau pake nasi waktunya Yang gue banyak denger cerita tuh kayak Oh gue sambil nganterin anak gue sekolah nih Gue sambil apa Sambil apa Itu kayak wah keren sih Karena gue ada di posisi itu gitu Ngedengerin radio dulu gitu Iya iya Jadi sebenernya evolusinya Dari dengerin radio Kita sempat Yang nonton youtube Iya 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 Jadi sekarang balik lagi ke podcast Iya iya Menurut lu kenapa Itu bisa begitu? Gue rasa Orang banyak bosen kan ya Pas awal gue mikir Kenapa gak youtube Adalah Gue ngeresikoin nih Udah banyak youtuber kan di luar sana Bikin podcast deh Orang udah nonton youtube aja Tiga menit aja Kadang udah bosen kan? Ya Bah lagi podcast sejam cuy Orang ada yang mau dengerin nih Gitu Sampil akhirnya gue mikir Ternyata ada Ada bagian orang gitu Sekumpulan orang yang kangen Dengan sandiwara radio Iya Yang kangen dengan Obrolan berbobot Tanpa adanya sponsor Tanpa adanya Embel-embel Ini media besar Kita harus Memasang nama reality Di depan televisi gitu Iya Yang sebenernya gak ada reality-reality sama sekali gitu Gue pengen tau di otak lo tuh Kayak gimana sih gitu Karena banyak orang di luar sana yang kayak Nama gue udah gede Orang taunya gue sebagai A Padahal gue suka B sama C juga gitu Iya Nah itu yang gue bantu orang Untuk ngobrol disitu sih Iya sih Iya sih Iya sih itu Gue juga kemarin sebelum kita mulai podcast disini Yang belum dijalanin juga Gue nanya juga nih Kenapa gitu Kenapa Kalian di luar sana tuh Sukanya podcast Dengerin podcast Karena kata mereka Kalo lagi nge-gym Gak bisa nonton youtube Terus kalo lagi kerja Takutnya kalo youtube kan ada inginnya Iya Kalo bosnya lewat Ke gap Begitu kok Jadi lebih ke suara-suara lagi Kalo dari Padahal dengerin bokep kali ya disitu ya Wah itu Nah itu dia Maka susah Enggak bisa tuh jadi bisnis tuh kok Bisik-bisik Iya kan Wah tuh nyimak banget sih itu Disini mana nih Oh ini masuk pintu nih Oke 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 Oh powerplay nih Powerplay Kalo Kalo dari Magnatoknya sendiri Karakteristik tamu-tamunya ini Seluas apa Atau sekecil apa Wah luas banget sih gue Gue sebenernya capek sih Sebelah ngundang musisi mulu Kalo kita kan Misalnya kan kita di Cruise-nya kan Street Culture Iya Jadi kita mulanya di pelaku-pelaku Di event event Tapi kan lama-lama kita harus Expand lah ya Expand juga Kalo kalian Awal-awalnya Di Apa Artis-artis Awalnya Kayaknya lebih berat ke musisi Kayaknya bi Musisi Cuman Cuman gue gak pernah planning ke situ Awalnya Emang suka Emang Enggak emang koneksinya paling gampang tuh Ke musisi Banyakan musisi Iya gini deh Aktor di Indonesia lu masih bisa nyebutin Paling 10 lah di tangan lo gitu Kalo musik tuh udah ratusan gak Iya benar benar Rasionya udah banyakan musisi daripada aktor gitu Lebih banyak melaku Itu Industri musisi daripada art culture gitu Art scene Art scene Atau fashion scene disini gitu Dan perbandingannya gak banyak Jadi emang banyak yang bilang Oh Makantoks ini obrolan musik nih Enggak juga Enggak juga ya Kita gak berlangsung siap gitu Tentang Jurnalisme gitu Yang kayak Yang gak ada lagi orang kayak dia lagi Iya lah iya Kalo ada juga gue undang gitu Setuju 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 Kalo ada tamu Impian lo Di luar atau disini Siapa? Yang belum kesampaian Yang belum kesampaian Kayak susah diundang nih Pak Jokowi sih Iya Untuk disini Untuk iya Cuman gue masuk Iya Ketika ada dia gitu Ada Pak D gitu Ngomongin AP juga Kayak udah banyak yang ngobrol sama dia sebenernya Kesian juga anak orang gue tanya-tanya Cuman kayak dia tiap hari juga ditanya mulu Iya Siapa ya Gue mending orang yang bukan siapa-siapa nanti Yang kayak semoga nih ya Ada potensi di dia gitu Iya Terus kayak lo dimaknatox Lo didengar orang Semoga gitu Kayak gue ngomong sama siapa ya Waktu itu kerja sama salah satu brand Program peduli ada Gue ngomong sama mantan Aila Anak yang dilacurkan gitu Ada satu lagi yang Dia ketangkep polisi Cuman Sebenernya bukan dia yang pake Bukan dia yang jualan Dia cuma lagi apes aja Nah Jadi gue kayak Mendingan ngomong sama mereka yang kayak Nih gue pengen satu Negara dengerin nih cerita lo Karena Umur lo masih 17 tahun Tapi Hidup lo jauh di atas itu sih Itu sih paling Kalo kita kayak gitu Sama movement kita ya Kemarin kita agar jeruji Gue ke penjara anak Nah Gue ngasih workshop tuh Tapi kalo interview Podcast mungkin Podcast mungkin Karena ga ada mukanya Masih bisa Iya Kalo youtube agak riski tuh Kita ngundang-ngundang Cuman tuh kayak Gue yang gue pelajari tuh Banyak teorinya Ternyata juga kayak Kalo lo bikin podcast Atau youtube Kayak ga segampang Lo nongkrong aja gitu Terus orang-orang pada doyan gitu Banyak yang kayak Oh Tika gue ngobrol sama anak 18 tahun yang dilacurkan Pada saat dia masih kecil Dia ga bisa ngomong Jadi harus tugas gue kayak Ini nih Jiwa wartawan gue di ujian disini nih Betul 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 Nah itu susah sebenernya Buat kita-kita yang banyak tanya Yang paling resek Yang paling resek Tentang nonton lagi itu Yang paling resek Gak usah disiput nama Tapi kayak Wah ini gak sesuai Prediksi gue nih Harusnya lo oke loh Tapi kok gini Gue sempet Ada Momen Kita kan ada gitu satu ya Ada loh ya Yang jadi naik Ada dua Ampe gak jadi naik Ampe gak jadi naik Karena kayak Kok lu gini aja sih Kureng ya Kureng Kureng Lu gak jadi naik Keputusan lu pribadi Kita Ya kita Oh iya Tapi dia Dia nya kayaknya ngadar juga Gak seru Dia gak nanya Bener gak Oke Gue naik sih Ya kalo naik bahaya dong Gue kasih tau Iya Cuman Gue sempet Cuman separah apa tuh Separah Wah arogan juga nih orangnya Masif Oh arogan Iya Gue ada tahap dimana Gue rada skeptis Dengan Industri YouTube Oke Gue skeptik dengan Oh YouTuber tuh orang-orang sengah ya Iya Ada tau gak lu Maksud gue Iya Cuman salah ternyata gue Karena emang Ya segede itu YouTube Kayak lu gak bisa Menghakimi satu industri Karena satu individu gitu Iya Cuman ya adalah Momen kayak gitu gue Berarti tabu lu Ya gue gak tau Gue gak ngomong ya Hahaha Kalo gue tabunya kita pasif Pasif banget kayak Oh Oh gue tau Gedeh sih gue kadang-kadang kalo Wawancara orang terus kayak Gimana menurut lo Iya suka sih Iya 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 Ini plan kedepannya apa? Gak ada Lo gak gitu Album sih Padahal sih orang ini lumayan temen lama Tapi kenapa lu di depan kamera begini Iya iya Ada tuh kita ngalamin Ada ya Ngalamin juga Akhirnya gak bisa naik Tambahan berubah lagi Aduh Kalo gue di depan kamera Makan biasanya Ada yang gini gak Ada yang gini gak C jadi curhat Udah mau naik Bro Sorry bro setelah gue pikir-pikir Gue ada salah ngomong tuh Bisa gak ditahan Lalu itu banyak gue Itu banyak juga Oh Katanya banyak gue Banyak gue Oh itu diedit juga ya Oh itu gue diedit Gue diedit Cuman gue selalu bilang Ini hak lo Karena lo yang ngomong Kalo menurut gue fine Kalo menurut lo kenapa-kenapa Yaudah kita cut Cuman sebelum gue Wawancara gue selalu nanya 2 pertanyaan Ada yang mau lo bahas Atau ada yang lo gak mau bahas gak Iya Biar Gue tau batasnya aja gitu Kalo di gue kadang-kadang gak tau batasnya Gaspol ya Iya dia Gaspol Lu percaya siapa Yang gitu Dia emang suka gitu tuh Mak Hakimi tuh Nah kalo si orang ini Sinara sumber kita Konfirmasinya seminggu setelah Ya kalo itu PR Kalo itu PR Jadi gue Sama tim editing gue Yang gue hire tim Warner Brothers Itu Kayak anjing nih gue udah Gue gira lu pake Pixar gue Hampir Sebelumnya Paramount Gue rolling lah Iya Kalo yang artis luar Orang luar Yang belum sampein Mau banget Banyak gue Gue main buat Neil Diamond gue Neil Diamond? Tau gak Gue jujit gak tau gue Ganyi Penyanyi lama Sweet Caroline Nek Gitu 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 Selain itu Belum ada kesini 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 Era yang sekarang Tua semua lagi referensi gue Padahal lu muda dia Iya muda gue Gue kenal lu juga Lu kayak om-om kan Gitu Lu gak berubah deh kok Dulu Masa depan Gitu sama Vira Tapi lu gak berubah sama sekarang sih Thank you man Gila Gue emang Rarkobanya ada Bukan Gue Dukun Gue ke gunung Jatuh keburan sekali Gitu Ada ritual Oh iya Gitu lah Kalo Inspirasi untuk podcast lu tuh Ada gak dari luar? Atau dari sini? Hmm Siapa ya? Kayaknya lu jadiin benchmark Wah deh sabi sih nih Hmm Dia rilis ini lu kayak jadi patokan gak ya? Kalo Kalo jaman dulu Pas gue Pura-pura jadi penyiar Kan suka Kadang-kadang soto itu Gue masih kecil Pura-pura jadi penyiar Itu pasti patokan gue Ryan Seacrest Iya Di Kiss FM di US Sama Pas dia Indonesian Idol lah Host siapa lagi sih jaman dulu gitu ya American Idol Iya American Idol Cuman Kalo podcast gue gak pernah ada patokan sih gue Gue bener-bener Gue jadi orang berbeda sih kalo di podcast Banyak yang bilang gitu Karena tugas gue disitu cuma nanya Gue jembatan lah Nih dia mau ngomong apa tinggal nyebrang nih ke penonton gue nih Gue jembatannya doang Tapi kan bagaimana lu menggiring itu tuh gak gampang juga loh Iya Itu gue dapet pas gue belajar device Itu gue jujur gue disitu Pas jadi wartawan turun ke jalan Oh itu gue belajar disitu tuh Ada ya yang ngajarin? Dari sini apa dari? Experience sih Pas disini Banyak lah momennya kayak Dulu ada momen gue harus terjun ke Lamanan prostitusi di mana namanya Ngebong ada satu dral kereta gitu gitu Ngobrol lah kan sensitif gimana cara ngomongnya Nah itu belajar dari pas gue jadi wartawan sih Yang di Manggaranya bukan sih? Bukan bukan di Jogja Oh di Jogja Cuman kalo misalnya di Youtube gitu Gue gak Gue yang gue sadarin adalah Beda sih ceratanya Kayak Bedanya apa tuh? Gak selain Gue ketika-ketika gue podcast nih Gampang Maksud gue gue ngobrol Kelar Viewersnya dateng segitu-gitu gitu Kalo gak Gapnya tuh gak gede-gede amat Jadi pendengar gue yang banyak Misalnya 60 ribu nih Yang satu lagi paling berapa? 40 ribu Kalau di Youtube tuh ada yang kayak ratusan ribu Betul sih Kita ngalamin juga sih Iya kan Yang satu lagi cuma 30 ribu Iya kita ngalamin Kita ngalamin 2 ribu Ada juga yang begitu Itu gue gak paham tuh sebenernya Kenapa Gue sempet sempet Dapet tips-tips dari si Govan Nah Dia bilang lu nanti setelah Dia banyak kan ngomong ngentot sih makanya Ya betul Karena itu hobi dia Iya iya Karena itu hobi dia Hobi Govan ngentot Nah iya Orang gang lo kasih kamera gitu Iya 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 Jujur Dia bilang lu akan keliatan segmen lu yang disukai viewers lu setelah 8-10 episode Nah jujur kalo urban itu sebenernya kita juga gak Kan 90 jadi Ya makanya Nah makanya gue sebenernya harus yang rebel Kronat Iya 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 Gophar 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 Alibjohn Ya mereka suka viewers juga Cuma lama-lama orang gila yang berprestasi habis juga Habis Iya kan Iya 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 Orang gila yang berprestasi orang gila sih banyak Tapi kan karyanya yang kita lihat Nah itu kalo itu gue viewers gue Naik ya Naik pasti Ada alkohol Naik Cuma kan kita ngebungkusnya tetep ada Edukasi nya lah Nah gue juga kalo sebelum Magna Talks misalnya bintang tamu gue udah pernah diinterview lu gitu Nah gue risetnya dari lu juga Betul ya Pertanyaan-pertanyaannya bedain Pertanyaannya bedain Kayak eh lu pernah bahas ini waktu itu Terus gue develop dari situ Apa segala macem Penting tuh cuy Angle-anglenya Kita sih jujur sih kita Kita bisa ham-in satu misalnya bintang tamu dari biar Gue sih simpel Pemanen orang instagram-in yaudah gitu aja Misal aja justru Gue pernah paling parah tuh Orang lo udah nyampe cuy Oke Orang lo udah nyampe Gue kayak Hah? Kita ada siaran hari ini? Iya ada di Jaswa Enggak ada cuy Oh berarti Yang nyari tamu udah bukan orang lagi nih berarti? Bukan Tahap ini udah enggak Oh udah enggak Kita ada Ada Si ini kok Oh iya Orangnya dateng Udah duduk depan gue Terus kayak ngobrolnya Eh apa kabar sebelum kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya Di iPad gue gue sambil riset Nama panjangnya apa Lahir di mana Atau sekalam macem Pas duduk disini baru ngobrol-ngobrol biasa Enggak bisa gue nggak riset Jatuhnya Apa ya Jadi kayak Oh nih kayaknya udah pernah dibahas nih sebelumnya Berarti ngobrolnya lumayan lama tuh untuk riset Berarti bahasa-bahasinya lama tuh Minum dulu bro Nah iya Gue pengen berak-beraknya dulu Kalau sekarang udah ada tim yang nyari? Sekarang adalah dua orang Per minggu udah ada pasti jadwal? Per minggu pasti ada, kita setiap hari Jumat kan? Oh ini dong? Tadi dong? Nanti sore ada nih Nanti sore Kuto Haji Masku naik gitu Ya per minggu selalu ada Cuman ada sumber yang dua kali ya? Dengan topik berbeda? Belum sih, belum ada orang Kita ada sih ya Tapi topiknya berbeda Siapa ya? Topiknya berbeda gue, kita yang dua kali Mohan dua kali Iser dua kali Siapa lagi ya? Bim-bimnya sendiri Bim-bimnya sendiri pernah Slangnya lima-limanya udah Kakaknya sendiri udah Gitu Sama Alip Jon ya? Alip Jon Eh Alip Jon sekali Dia sering nimbrum aja Gue ngerti tuh Mas Oh iya dia muncul aja Muncul aja Kalo Haji udah Haji? Haji Hendo kok? Belum Belum Jadi lu bisa lewat Lil Wan tuh Lil Wan tuh Lil Wan tuh anak masa depan Anak masa depan Tapi banyak yang bingung nih Jo Apa tuh? Apa tuh? Itu sekolah basket dulu Sekolah basket Sekolah basket Gue sempet ngajar juga disitu Emang ya? Waving Emang iya Bi? Kagak kan? Dulu di Senayan ya? Karena saat itu lagi Freestyle sama streetball lagi Naik-naik ya? Lagi naik-naik ya Ada Liga LL Streetball Iyeay Baru tuh Lu kangen ga sih masa-masa Jaman dulu? Maksud gue kalo Jaman dulu tuh Ketika lu disitu Satu environment tuh Hidup semua Sebenernya sesimpel itu Sekarang Fasilitas bola basket Udah ga ada lagi Semenjak Asian Games Itu udah Si lapangan Habisnya kan udah ga buat umum Iya udah dibuka Buat online apa sekalanya Padahal dulu lapangan basket Disitu udah 4 Parah ya Jadi kalau lu abis main Mau nongkrong mau main lagi Sekarang udah ga ada Bener-bener Gue kangen sih Itu itu Cuman ya sekarang Banyak yang individualis juga sih Jadinya Bikin industriya sendiri Bikin apa sendiri Ya bagus loh Bikin sesuatu sendiri Cuman banyak juga yang bikin sesuatu Misalnya kalo balik lagi ke podcast Itu lu bikin podcast Terus ga naik Lalu lu kayak Ya gimana coy Emang ga gampang Youtube juga gitu sih Iya kan Dan Paling banyak yang nanya juga kayak Ada duitnya ga sih sebenernya 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 kalo Pertanyaannya kesitu tuh Disana tuh Iya iya Kalau menurut gue Lu ngincernya duit soalnya Iya Iya duitnya ada Cuman ga akan kenyang lu Iya Lu ga akan lapar Tapi lu ga akan kenyang juga Iya bener-bener Itu sih Rise in peace Coby Brian Rise in peace Mamba Lu Dapet undangannya? Dapet ya? Tardiran Gue bikin yasinnya Oh iya Gue pendornya dapet hijab Gue risal lah Muka Muka gede ya di tengah gitu ya Coby banget dia mah Eh Apa ya Ya gue lupa deh Tadi lu gara-gara bahas Coby Jadi lupa deh gue Iya lah Lu kan basket banget nih Lu tau Coby meninggal Lu gimana reaksi? Dia bukan basket banget Dia Coby banget Gue ampe bikin tribute Disini kan Satu-satunya sama Andofi Iya Gue Gue kayak Apa ya Habis sholat subuh Dikas tau Kemal Uus Amariko Haleluya Coby Coby Metong Dek Kemal Uus udah tidur kan Cuman yang lu ya Itu udah tidur loh Itu jam segitu Iya kalo Kemal sholat subuh lah Tapi lu ya Tidur Dia menyurang tidur Itu jam setengah lima tuh Iya Iya Lames lu ya Iya lah Iya lah Ini tepi gue pake Makanya Padahal lu udah guluk Aji Sepatu basket pertama gue tuh Coby berapa? Coby One Yang pertama Yang tinggi dong Yang tinggi Coby One Gara-gara buat sekolah Gue dulu Bokap gue tuh pengen gue main rugby Gara-gara dari dulu dia pengen gue kayak dia Dia main rugby Ampe gue kayak Aduh gue suka basket lagi Terus kata dia Basket tuh Olahraga cewek Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Dia ke US Balik-balik Dia bawain gue Coby One Terus gue kayak Eh support Support pertama kali Gue ngeliat dia Support gue Apa yang gue lakuin tuh Basket Terus pake Coby Gue kayak gokil sih Berarti bokap Gede dong? Gede Rugby cuy Coby One itu American Football Rugby Rugby Tenggak pake helm ya Nggak Tenggak 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 Lu Bunuh air Nah lu kan dulu basket nih Sebenarnya ya Awal ketemunya nih Lu udah gak basket lagi Nah paling setiap hari Senin lah Di mana main-nya Blok M Bulls Bulls Ya Bulls sama siapa mainnya? sama siapa ya, ada Enrico, ada.. anak-anak mana gitu? musisi anak-anak musikal kau tau gue tau, anak-anak band-anak kafe bener gak? Teddy, Teddy iya, Teddy Teddy, Teddy Teddy Edithia Teddy Edithia, iya disitu tuh, sore sore, sore ah gua main lah iya, kenapa sih udah sambilin dulu udah susah bila lawan basket kita tadinya main basket disini, di belakang interest tadi oh iya, yang 2 itu gua pernah kesana tuh, terus kayak wah Teddy kan umum ya, diusir-usir kayak gitu tapi ada, bisa sewa? oh bisa sewa di jadwalnya oh ada jadwalnya ada jadwalnya, umum tapi ada jadwalnya, gokil kan? iya ada si yang jaga disitu jadwalin, ada whiteboard kecil ditulis sedar, semua bisnis Cinella disini iya bisnis Cinella tapi lagi sakit tuh, Mas Wandi sakit apa? iya beneran, pulang kampung ya jadi pasti ya iya podcastnya kamu mesti denger berita kopi sih iya iya bener-bener plan kedepannya untuk Magnotok atau dari pribadi lu sendiri kedepannya dari podcast mau expand kemana atau gitu apalagi nih pengen beli lahan parkir ya lu parkir kosan-kosan ya kosan ya iya bener-bener oh gua mau nanya ini, gua baru ingat nah gua udah ingat dari kedistractur itu gua sebenernya kan lu motivasi lu di awal salah satunya adalah karena sebenernya lu mau jadi penyiar radio iya iya nah bagaimana sekarang tawarannya kalau ada radio yang atau udah udah ya? tuh gimana tuh? gua ya apa yang akan lu lakukan? gua gua ambil sih udah ambil? tapi yang ini diambil? ambil karena ini kan kalau ada tawaran gua gak tau ada tawaran apa enggak ya iya gak tau iya kan gak tau cuman kalau pun ada gua ambil karena dari dulu cita-cita gua pengen siaran gitu terus ditambah kenapa enggak ketika ya gua bisa ngejalanin dua-duanya secara langsung ya barengan gitu iya iya momen gue sadar kok gua bisa ngambil job lain adalah tahun ini awal tahun kemarin pas tahun baruan gua ke Bali terus gua gak ngantor dua minggu meskipun kantor udah buka terus minggu gitu ke Bali liburan? liburan liburan terus gua ngeliat HP hari Jumat gitu episode naik semua jalan gua kayak anjing gua lah di liburan di Bali kantor podcast gua masih jalan lancar tuh kayak perasaan yang gak pernah bisa didapet iya 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 karena struggle-nya urbin sekarang lu tinggal berapa seminggu juga masih jalan betul ya dulu lu gak mungkin kayak gitu kan pasti tiap hari disitu nah gua setahun itu udah kayak genjot genjot pas kemarin liburan kayak oh bisa nih oh bisa gua ngambil job lain nih anak gua masih jalan gitu masih bisa jalan sendiri gitu oh itu feelingnya enak banget jadi kayak tahun ini gua bakal ngambil semua deh yang lu bisa deh ya iya 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 biar cepet kaya cuy hehehe, amir ada gak radio yang lu? kalau bisa sih itu? ada kayaknya Bravo Radio udah El Sinta sih Benz Radio Radio AM kalo kan? Kayu Manis Kayu Manis, gak tau gila 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 ini kalo di timelapse keren loh ini udah 4 udah 4 bajunya udah deng bengdeg L jangan gitu lah, jauh percaya diri ya apa lagi yang mau lu tanya ku? iya gila udah sih gitu sih gua kalo liat youtube lu, gua kira dia dekor dia diem doang tapi ini konsepnya mau begitu emang gitu loh, emang dekor gitu ya cuman karena Riko gak ada pertanyaan-pertanyaan di situ-situ aja kau awo gak bisa di gue, gila kepanci gila nanya nih tapi kemarin, konsepnya pengennya gue duduk aja biar netizennya kesalahan ya jadi kayak Jimmy Kimmel bahan satu lagi Guillermo oh iya masih ngomong tapi kalo dia makan dia kalo di HP emang silent nih pilihannya silent kalo tiba ke toilet cuma kalo udah ada alkohol sama bintang tamunya cewek lu pernah ngaceng gak? lagi interview cewek tapi cowok normal lah, kan open-minded kalo cowok tuh pake sendal lu lupa lu lupa polos apaan oh iya lu ada shoutout-shout ya shoutout kata-kata inspirasi untuk ade-ade yang di rumah ya gak harus di rumah sih yang nonton lah nih gue kayaknya gak ke Youtube deh gue bikin podcast gitu umur-umur berapa sih? 14-15 gitu ya SMP dong iya lah SMP dong iya lah SMP dong iya lah SMA lah 16 lah mana dong 16 cewek-cewek sepertinya viewers viewers gak boleh image gitu udah banyak Youtube kayak gitu tapi emang pemilik kita anak SMA sebagian anak SMA iya sebagian 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 apaan ya? kalau udah sih gue kalo ke anak-anak SMA gue suka ngomong gini deh kalo lu bandel mending bandel sekarang gak? kuliah tuh gue suka bilang ke kuliah lu mumpung lu dikosan sendiri jauh dari orang tua mending lu sekarang gak? ya lu lakuin biar nanti kalo lu udah se bikin bisnis gitu udah duit aja gitu bener-bener ada yang telat bandel iya telat bandel tuh nyusah yang industri jadi keteteran bisnis sana-sini gitu ya kan tapi kalo lu kasih pesen itu yang viewersnya kayak biar agak susah karena gak pernah pacar oh gak pernah pacar agak susah agak susah aplikasi banyak padahal ya? paling coli jatuhnya coli gila 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 gak dipacarin gue pacar jadi shoutout siapa aja nih ada nama-nama yang menurut lu dalam perjalanan karir lu 2 tahun ini yang berpengaruh ya? gila 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 Shout out to them, shout out to all the people that's been on Magna Talks Gila, 90 orang, 100 orang udah disana Karena gue yakin orang-orang yang tau gue siapa, itu pasti gara-gara mereka Pasti orang yang gue ajak ngobrol di sofa itu Dan orang-orang suka Magna Talks Gue yakin banget, bukan gara-gara channelnya, bukan gara-gara gue, tapi orang yang duduk disitu terus jujur Dia tuh opposite banget dari lu, kayaknya dia humble Apa ada ini? Ada empat, gila, terus, kenapa sih? Cui, tapi gue mau danya deh, katian ya, katian, katian Lu lebih kayak dari Youtube apa Urben? Urben Urben lah ya Oh kalo Urben sih gitu, wuuuuh Gila Gue tuh harus balance Balance Dari sini aja keliat, debep Terus kalo lu bikin, ini diatnya awalnya buat apa deh? Media Coba-coba aja, karena gini-gini Kita mungkin platform Youtube pertama dari clothing yang ngundang kompetitor Gue ngundang kompetitor loh Mohan Jadi gue membiarkan clothing lain-lain berpromosi Ria Walaupun ada sisi edukasi, jadi gue pikirnya buat nongkron dan jadi temen baru aja sih Iya iya iya, terus orang-orang kebetulan pada nikmatin Pada nikmatin, jadi kita pas episode keberapa gitu baru mulai, konsepnya kayaknya seri seri Iya, mulai nge-listing gitu Gitu, tapi awalnya emang emang mau nyoba buat promosi tapi ga niat cari duit dari monetize Tapi emang mau mempromosikan urban sih Karena emang terus terang aja Berdampak sama sales kita Yang tadinya 12 stage Terus setahun per tahun Sekarang jadi 20 lah Angkaran ya Kita mungkin mirip dengan PM dan DKI Berarti udah bukan termasuk UKM lah Bukan Hello, hello Sekarang UKM Iya lah, gitu loh Oh